BOOM GELOMBANG-GELOMBANG Ketika Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji tiba di luar istana, mereka langsung melihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kapal terbang besar terbang keluar dari kedalaman formasi susunan yang membatasi. Formasi susunan yang membatasi segera meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Entah itu sambaran petir, kobaran api yang berkobar, atau dampak banjir. Kekuatannya tidak terbatas, bahkan lebih mengerikan dari bom nuklir. Namun, bagi kapal terbang, kekuatan ini seperti gigitan nyamuk. Kapal terbang itu tidak mengalami kerusakan apapun, dan menerobos masuk tanpa cedera. LEDAKAN Detik berikutnya, kapal terbang melewati formasi susunan terbatas dan langsung tiba di ruang terbuka luas di luar istana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ilahi, membuatnya tak terduga. Kapal terbang macam apa ini? Mungkinkah itu kapal terbang alien? Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji semuanya mengedipkan mata, dengan rasa ingin tahu menatap kapal terbang itu. Mereka bisa dianggap telah melihat banyak kapal terbang di dunia manusia, namun mereka belum pernah melihat kapal terbang dengan kekuatan pertahanan yang begitu menakjubkan. Untuk mampu menahan serangan yang begitu mengerikan dan tetap tidak menerima kerusakan apapun, bisa dibayangkan bahwa kekuatan pertahanan kapal terbang ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kapal manusia. Meskipun mereka tidak memiliki bukti apapun, mereka semua berpikir demikian dalam hati. Saya harap itu teman dan bukan musuh. Jika itu musuh, mungkin kita harus bersiap sejak dini. Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji saling berpandangan. Bukannya mereka tidak melakukan apapun selama setahun terakhir di kawasan terlarang ini. Mereka telah menjelajahi 70-80 persen tempat ini, dan mengetahui banyak formasi susunan terbatas di tempat ini. Jika pihak lain adalah musuh, mereka akan segera mengaktifkan formasi susunan yang membatasi, membuat pihak lain tidak mampu menanggung konsekuensinya. Paling-paling, mereka akan binasa bersama. Dengan baik. Pintu kabin terbuka, dan sesosok tubuh terbang turun dari atas, mendarat di tanah begitu saja. Siaping. Melihat sosok familiar ini, Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji semuanya berseru pada saat bersamaan. Jelas sekali, mereka mengenali identitas asli pria ini. Namun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata, tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, kemungkinan Siaping datang ke area terlarang ini sangat rendah. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Saya tidak menyangka akan disambut dengan baik. Pakaiannya bagus. Siaping mengusap dagunya saat dia menilai Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji, dan mendecakan lidahnya dengan kagum. Ia merasa setelah setahun tidak bertemu mereka, keempat wanita itu sepertinya telah mengalami perubahan besar. Kaki Curong tampak semakin panjang, sosok Yu Kiki tampak semakin seksi, Su Ji tampak menjadi sangat menawan, dan Jiang Yaru juga menjadi sangat murni dan cantik, menyebabkan seseorang ngiler melihatnya. Dia harus mengakui bahwa mereka semua memancarkan pesona yang tak terbatas. Penipu. Itu dia. Bajingan. Binatang buas. Wajah Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji langsung memerah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi Siaping. Mereka juga menyadari kecerobohan mereka sendiri. Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka menutupi tubuh mereka dengan tangan. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak mampu menutupi semuanya, dan ini menyebabkan mereka semakin merasa malu dan jengkel. Karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pria di waktu dan tempat seperti ini. Apa yang perlu disesali, sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Siaping berkata sembarangan. Wajah Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji menjadi lebih merah, berharap mereka bisa menggigit bajingan ini sampai mati. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa tubuh mereka sedikit banyak telah dilihat oleh bajingan ini. Curong teringat pertama kali dia bertemu Siaping. Itu saat kompetisi di dojo. Saat itu, dia telah dipeluk oleh pria tersebut dalam keadaan telanjang, dan bahkan dibawa pergi olehnya di depan semua orang. Su Ji mengertakan gigi. Kembali ke pegunungan Evil Course, bajingan ini telah mengintip ke arahnya dan melihat tubuhnya dari atas ke bawah, serta sekelompok saudara perempuan yang cantik. Wajah Yu Kiki memerah. Jelas sekali, dia ingat saat itu di Istana Raja Iblis Hiu, bajingan ini tanpa malu-malu menerobos masuk ke sumber air panas seperti bandit saat dia sedang mandi. Jiang Yaru sangat malu hingga asap keluar dari kepalanya. Dia dan Siaping adalah kekasih masa kecil, dan memiliki hubungan yang sangat baik ketika mereka masih muda. Mereka bahkan pernah mandi bersama sebelumnya, dan keduanya tidak bersalah. Meskipun ini semua adalah masalah masa kecil, ketika harus menawar, kata-katanya juga tidak salah. Hentikan omong kosongmu, bajingan besar. Apakah kamu punya pakaian? Cepat serahkan. Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji menatap tajam ke arah Siaping. Tidak, kenapa aku harus membawa benda seperti itu? Siaping memutar matanya, dia ingin terus menikmati pemandangan, jadi bagaimana dia bisa dengan bodohnya melepas pakaiannya? Pembohong. Serahkan pakaianmu. Bagaimana Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji bisa mempercayai kata-kata Siaping? Ini pasti melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah melihat mereka membodohi diri mereka sendiri. Begitu mereka selesai berbicara, mereka segera bergerak, ingin menangkap Siaping. Bergerak melawanku, sepertinya kamu tidak hanya menjadi lebih ambisius, kamu juga menjadi lebih berani. Kata Siaping sambil tersenyum berseri-seri. Bah, nakal. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong setelah kami menangkapmu. Benar, kami juga tidak menyianyiakan tahun ini. Ya, kamu bukan tandingan kami lagi. Menyerah saja. Curong, Jiang Yaru, Yu Kiki, dan Su Ji sangat percaya diri. Setelah maju ke alam istana ungu, mereka percaya bahwa tidak peduli betapa mengerikannya Siaping, dia tidak akan bisa menghentikan mereka berempat. Sosok mereka berkedip-kedip, meninggalkan bayangan di posisi semula dengan kecepatan ekstrim. Sosok-sosok ini seperti rubah, macan tutul, elang, dan kelinci, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa tubuh mereka telah ditempa oleh sejumlah besar ramuan roh dan darah naga. Energi sihir di tubuh mereka sepuluh kali lebih padat daripada orang biasa. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun di mata Siaping, kecepatan seperti itu tidak berbeda dengan kura-kura. Dia berdiri di posisi semula tanpa bergerak satu langkah pun. Padahal, dia hanya mengulurkan satu jarinya. Mereka berempat menampilkan semua keahliannya. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan yang sangat besar. Itu seperti gemuruh meriam, dan juga seperti pertarungan naga sejati. Kekuatannya tidak terbatas. Dong dong dong. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang atau keterampilan bela diri apa yang mereka lakukan, semuanya diblokir oleh jari Siaping. Kekuatan yang sangat besar berubah menjadi ketiadaan, seperti setetes air yang menyatu ke lautan, tidak mampu menimbulkan riak apapun. Setelah bertarung selama 10 menit, Siaping masih tidak bergerak sedikitpun. Di sisi lain, Churong, Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji terengah-engah saat mereka terjatuh ke tanah, bersimbah keringat. Dalam 10 menit pertarungan habis-habisan, mereka telah menghabiskan seluruh energi sihir mereka dan tidak lagi dapat melanjutkan pertarungan. Tidak mungkin, ini baru setahun, bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar. Benar, bukankah kamu baru saja maju ke alam istana ungu? Dengan mereka berempat bekerja bersama, kamu sebenarnya hanya menggunakan satu jari. Ini keterlaluan. Kamu hanya menindas kami, tak tahu malu. Churong, Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji tidak bisa mempercayainya. Mereka berpikir bahwa setelah satu tahun berkultivasi, bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan Siaping, mereka harus dapat memperpendek jarak di antara mereka. Mereka tidak menyangka kesenjangannya akan semakin besar. Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka berempat. Hal ini membuat mereka sangat marah karena merasa dia meremehkan mereka. Alam istana ungu, itu sudah terjadi di masa lalu. Saya telah lama maju ke alam ilahi. Siaping tersenyum tipis. Apa? 1312. Satu jam kemudian, setelah putaran negosiasi, Churong dan yang lainnya menukar rahasia tempat ini dengan bantuan Siaping. Siaping mengeluarkan beberapa set pakaian dari cincin spasialnya untuk dipakai. Namun, mereka masih marah dan hanya ingin menggigit Siaping. Kamu benar-benar mencapai alam transcendent. Obat apa yang kamu minum, dasar aneh. Bahkan sekarang, Yukiki masih tidak percaya bahwa Siaping telah mencapai alam transcendent. Kita harus tahu bahwa dalam sejarah Ras Putri Duyung selama puluhan ribu tahun, tidak ada Putri Duyung yang pernah mencapai alam transcendent dari alam istana Valet dalam waktu satu tahun. Bahkan dia, Raja Putri Duyung, yang dikenal sebagai umat manusia yang jenius sekali dalam seribu tahun, bukanlah orang senormal ini. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultifasi Siaping jauh melebihi imajinasinya. Alam semesta sangatlah luas, dan alam surgawi hanyalah sebuah tempat yang kecil. Siaping tersenyum dan berkata bahwa dia telah lama meninggalkan alam surgawi menuju alam semesta, bergabung dengan sekte tingkat suci, dan bahkan menjadi murid orang suci. Mendengar ini, Churong, Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka masih berada di alam langit, namun pihak lain sudah bergegas keluar dari alam semesta. Dari sudut pandang situasinya, tidak mungkin mereka bisa membandingkannya. Tidak mengherankan jika mereka tidak bisa mengalahkan orang aneh ini bahkan setelah pertemuan yang mengejutkan. Baiklah, rahasia apa yang dimiliki tempat ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada rahasia, hanya banyak ramuan roh dan buah roh. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Kata Churong sembarangan, sambil menunjuk ke kebun herbal terdekat. Ada seratus hektar tumbuhan roh yang tumbuh di sana, dan energi spiritualnya sangat padat. Mereka berempat mungkin tidak akan mampu menghabiskan semua ramuan roh ini dalam sepuluh tahun. Siaping juga menoleh dan menghela nafas dalam hati. Gadis-gadis ini sangat beruntung memiliki kebun herbal yang luas dengan tanaman herbal untuk dimakan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri dan iri pada mereka? Bahkan murid sekte Kiankun pun akan iri jika melihat pemandangan ini. Lagipula, ramuan roh ini langka bahkan di alam semesta dan membutuhkan banyak uang kosmik. Benar, ada juga kolam darah naga. Kamu bisa mandi di dalamnya setiap malam. Ini sangat baik untuk tubuhmu. Yukiki menunjuk ke sebuah istana di arah lain, menunjukkan bahwa ada kamar mandi di sana. Kolam darah naga. Siaping berjalan mendekat untuk melihat-lihat dan segera menemukan sebuah kolam seukuran 10 kolam renang biasa. Isinya darah naga merah dan mengeluarkan panas mendidih. Itu seperti lahar dan terus-menerus menggelembung. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam genangan darah naga ini. Jika orang biasa menyerap sedikit, seluruh tubuhnya akan meledak. Selain itu, hal itu juga dapat meningkatkan bakat dan melemahkan fisik seseorang. Samar-samar, dia seperti melihat seekor naga sejati terbaring tertidur di kedalaman kolam. Bisa dibayangkan betapa berharganya genangan darah naga ini. Siapa yang tahu berapa banyak petani yang akan tergila-gila padanya jika itu dihilangkan. Manfaatnya luar biasa. Mata siaping berbinar. Garis darah gagak emas neraka di tubuhnya sedang bergerak. Jika dia bisa menyerap darah naga, dia tidak hanya bisa mengaktifkan garis darah gagak emas neraka di tubuhnya, tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatan sihirnya. Dengan kumpulan darah naga ini, tidak akan sulit baginya untuk maju ke alam pemurnian harta karun. Namun, yang paling misterius dari tempat ini adalah istana kecil itu. Tempat itu sepertinya adalah laboratorium. Ada dokumen di mana-mana, tapi kita tidak bisa melihat apa yang tertulis di dokumen itu. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam sambil menunjuk ke sebuah ruangan di bagian terdalam istana. Siaping menoleh. Ruangan itu sangat kecil dan terbuat dari batu. Namun, itu diwarnai dengan aura naga sejati. Tampaknya pernah ada makhluk kuat yang tinggal di tempat ini. Laboratorium. Memikirkan hal ini, Siaping berjalan mendekat dan membuka pintu kamar. Segera, dia melihat tampilan ruangan itu. Kelihatannya sangat biasa. Ada tempat tidur, kursi, dan meja. Meja itu dipenuhi kertas dan dokumen. Namun kertas ini bukanlah kertas biasa. Itu adalah kertas kulit pohon naga. Itu terbuat dari kulit naga asli. Ia tidak akan membusuk bahkan setelah jutaan tahun. Itu sangat berharga. Biasanya, kertas kulit naga digunakan untuk mencatat informasi berharga dan keterampilan abadi. Namun, kertas kulit naga jenis ini bertumpuk seperti gunung kecil. Sama sekali tidak pelit. Kata-kata macam apa ini? Siaping berjalan mendekat dan membukanya. Dia melihat banyak simbol dan kata-kata aneh di kertas kulit naga. Namun, dia tidak dapat mengenali satu katapun. Itu bukanlah bahasa manusia di alam cloud, juga bukan bahasa universal. Ini adalah bahasa ras naga. Kata Corin. Itu ditulis oleh naga sejati yang pernah tinggal di tempat ini. Dia telah mengikuti Master Sekte Bintang selama bertahun-tahun dan juga telah melihat bahasa ras naga. Apa yang tertulis di sana? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Bahasa ras naga adalah warisan unik dari naga sejati. Itu adalah salah satu rahasia ras. Orang biasa tidak punya cara untuk mempelajarinya. Bahkan Master Sekte pun tidak memahaminya. Itu, Corin menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak memahaminya. Siaping mengangkat alisnya. Bahkan Corin yang berpengetahuan luas pun tidak memahaminya. Tampaknya itu hanya sistem bantuan. Sistem, bisakah kamu menerjemahkan informasi di kertas kulit naga ini? Siaping bertanya pada sistem. Sistem mengatakan, ini sederhana. Terjemahan membutuhkan 10 juta poin kebencian. Menerjemahkan. Siaping segera berkata, dia sangat penasaran dengan informasi di sini. Bagaimanapun, 10 juta poin kebencian tidaklah banyak. Gemuruh gelombang-gelombang. Begitu suara itu turun, aliran informasi segera mengalir ke pikiran Siaping. Pada hari pertama percobaan, keberuntunganku benar-benar bagus. Aku tidak menyangka akan menemukan alam rahasia yang tersembunyi di sudut terpencil alam semesta ini. Sepertinya aku bisa bersembunyi untuk jangka waktu tertentu tanpa diganggu. Eksperimen ini berlangsung selama 30 hari. Setelah satu bulan persiapan, ratusan ribu ras dari seluruh alam semesta ditangkap. Eksperimen akhirnya bisa dimulai. Saya harap eksperimen ini tidak mengecewakan saya. Percobaan berlangsung selama tiga bulan. Semua ras besar telah disuntik dengan darah naga, sehingga ras tersebut memiliki garis keturunan ras naga. Namun, beberapa ras yang lemah tidak dapat menahan tirani darah naga, dan akibatnya, mereka meledak. Dan mati. Namun umat manusia sebenarnya adalah ras dengan potensi yang besar. Tubuh mereka lemah, tapi mereka bisa menyatu dengan garis keturunan yang berbeda. Mereka bahkan bisa menahan darah naga. Sepertinya saya harus menambah dosisnya. Pada tahun ketiga percobaan, percobaan berjalan sangat lancar. Meski banyak makhluk yang mati, keadaan makhluk yang menyatu dengan garis keturunan naga ini menjadi stabil dan mulai berkembang biak. Peradaban. Percobaan tersebut berlangsung selama 100 tahun, dan reproduksinya sangat lancar. Populasi makhluk dengan garis keturunan naga telah melebihi 10 juta, dan mereka juga sudah mulai membentuk suku. Diperkirakan tidak butuh waktu lama bagi suatu negara untuk mencapainya. Dibentuk. Eksperimen ini berlangsung selama 1000 tahun. Hidup sungguh indah. Saya tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi ketika garis keturunan bercampur. Ada ras manusia naga, ras kelinci naga, ras banteng naga, dan sebagainya. Gen telah bermutasi dan menjadi lebih kuat. Tampaknya gen naga masih mengandung banyak rahasia. Mungkin saya bisa melihat sekilas rahasia menjadi dewa darinya. Eksperimen itu berlangsung selama 3000 tahun. Dana dihabiskan seperti air. Mengapa uang tidak bisa dibelanjakan? Jika tidak ada uang, bagaimana saya bisa melakukan eksperimen? Bagaimana saya bisa melakukan penelitian ilmiah? Satu sen bisa membunuh seekor naga. Haruskah saya merampok beberapa planet manusia, atau merampok sekte sein level, atau memeras beberapa keluarga kuno? Kekuatan-kekuatan itu nampaknya sangat kaya. Lupakan saja. Saya percaya bahwa demi tujuan besar naga ini, mereka harus dengan senang hati mensponsori. Eksperimen ini berlangsung selama 10 ribu tahun. Setelah merampok beberapa keluarga besar, saya akhirnya mengumpulkan banyak uang. Eksperimen tersebut berjalan dengan baik, tetapi tampaknya saya menyebabkan terlalu banyak keributan dan ditemukan oleh beberapa orang tua bangka. Perlombaan naga. Eksperimen ini berlangsung selama 30 ribu tahun. Sialan, sial. Bangsa naga tua bangka itu akhirnya menemukan tempat ini. Mereka benar-benar bodoh dan bertele-tele. Tidakkah mereka mengerti betapa besarnya tujuan ini? Sains adalah kekuatan produktif nomor satu. Beraninya mereka menghentikan naga ini, mengatakan bahwa ini tabu. Mereka benar-benar layak untuk mati. Mereka harus dibuang ke api penyucian dan dibakar selama 100 ribu tahun. Namun, sepertinya saya tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Kalau tidak, aku pasti akan dibuat kesal sampai mati oleh mereka. 1313 Tuan, mungkinkah Anda memahami informasi di dalamnya? Green Ox melihat ekspresi siaping dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin juga melihatnya, tapi dia sangat bingung. Ini adalah bahasa ras naga. Bahkan tuan lamanya pun tidak memahaminya. Bagaimana penduduk asli seperti siaping memahaminya? Itu terlalu aneh. Ya, aku memahaminya. Sepertinya itu ditinggalkan oleh ilmuwan naga Titania. Kata siaping. Dia diam-diam menghela nafas. Dia tidak menyangka kelahiran naga di benua dewa naga ini dan monster lain dengan darah naga adalah karya ilmuwan naga Titania. Dan manusia di benua ini, mungkin setelah modifikasi genetik Titania, bukan lagi manusia biasa. Pantas saja kekuatan, kecepatan, dan kesembuhan mereka begitu luar biasa sehingga manusia biasa tidak bisa menandingi mereka. Terlebih lagi, benua ini hanyalah ladang percobaan Titania. Apakah tamu, Titania? Mendengar ini, kulit Corin dan Azure Ox berubah drastis. Mereka dikejutkan dan dikejutkan lagi dan lagi. Apa? Tahukah kamu nama ini? Siaping mengangkat alisnya. Corin terkejut. Ya, siapa yang tidak kenal ilmuwan naga gila ini? Perbuatan jahatnya sudah lama diketahui seluruh alam semesta. Dia berada di urutan ke-9 dalam daftar orang yang dicari alam semesta, ilmuwan naga paling jahat dalam sejarah. Dikatakan bahwa demi eksperimennya, dia telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menghancurkan miliaran negara manusia dan menangkap ratusan juta ras. Dia bahkan berani menangkap orang suci. Dibandingkan dengan Titania, jiwa darah suci itu hanyalah seorang anak kecil. Kejahatannya bisa diabaikan. Karena banyaknya perbuatan jahatnya, ras naga tidak punya pilihan selain mengusir monster ras naga ini. Dia terdaftar sebagai musuh abadi dan harus dibunuh tanpa ampun. Bahkan orang-orang suci di seluruh alam semesta bergabung untuk memberikan hadiah atas kepala Titania. Para saint mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Titania akan menerima janji dari para saint. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka ingin menjadi saint, banyak saint yang akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Itu mengungkapkan informasi yang diketahuinya. Benar, dia menjadi terkenal di zaman kuno dan sesekali melakukan kejahatan gila. Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun dia telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat dan diburu oleh banyak orang suci, dia belum ditangkap dan masih hidup dan bersemangat. Green Ox juga sangat emosional. Tidaklah aneh bagi orang jahat untuk melakukan hal-hal buruk, tetapi sangat menakutkan bagi mereka untuk tetap hidup dan bersemangat setelah diburu oleh banyak orang tanpa ada tanda-tanda kematian. Kalau begitu, kita telah sampai pada tempat yang luar biasa. Siaping menyentuh dagunya. Tentu saja, saya tidak menyangka akan datang ke salah satu pangkalan percobaan Titania. Untungnya, dia tidak ada di sini, kalau tidak kita semua akan tamat. Mungkin kita akan menjadi subjek percobaannya, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Konon bahwa dia bahkan bisa bermain-main dengan orang mati dan telah melakukan eksperimen mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Azureox dan Corin menarik nafas dingin, bersuka cita. Mereka tahu bahwa basis penelitian Titania tersebar di seluruh alam semesta, tetapi semuanya sangat berbahaya. Bahkan mungkin mengandung rahasia yang dapat menghancurkan alam semesta. Di tempat berbahaya seperti itu, belum lagi mereka saat ini, bahkan tuan mereka tidak akan berani memprovokasi ilmuwan gila Rasnaga ini ketika dia berada di puncaknya. Lagipula, dia punya catatan dalam menangkap para Sein. Begitu dia menjadi sasaran, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika aku melaporkan markas ini, apakah aku akan diberi hadiah oleh Sage? Siaping bertanya. Corin menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan lakukan hal seperti itu. Yang terbaik adalah berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Benar, apa imbalan kecil dari Sage? Jika Titania mengincarmu, itu hanya jalan keluar yang sempit. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Azureox juga setuju dengan perkataan Corin. Ini adalah pertama kalinya mereka mencapai pendapat bulat. Baiklah, lupakan saja. Siaping mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia memprovokasi ilmuwan gila dari Rasnaga itu, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan dia hadapi. Lebih baik tidak bertindak gegabuh. Dia mencari di seluruh ruangan tetapi tidak menemukan harta apapun, jadi dia pergi ke kolam darah naga. Karena dia ingin menggunakan kekuatan kolam darah naga untuk masuk ke alam pemurnian harta karun dalam satu gerakan. Pada saat ini, di kedalaman alam semesta yang jauh, di ruang yang tersembunyi di kedalaman sebuah dimensi. Hah! Seorang wanita cantik yang mendominasi terbangun. Dia mengenakan jas putih dan memiliki sepasang tanduk indah di kepalanya. Dia memiliki rambut hitam yang jatuh seperti air terjun, langsung menutupi pahanya. Sosoknya sangat menggerahkan, dengan lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Sosok seperti itu sudah cukup untuk membuat imajinasi banyak pria berkeliaran. Aneh! Apa yang membangunkan naga ini? Mungkinkah salah satu laboratoriumku diserang musuh? Wanita yang mendominasi ini menggeliat dan menguap. Bagian kebanggaannya sedikit bergetar. Ada lekuk tubuh yang luar biasa, dan dia sangat genit. Jari-jarinya yang putih ramping dengan lembut mengetuk kekosongan. Tiba-tiba, riak muncul di angkasa seperti air. Kekuatan misterius dan menakutkan merasuki seluruh alam semesta, menghubungkan laboratoriumnya di manapun di alam semesta. Namun, ketika kekuatan misterius ini datang ke benua dewa naga, ia diblokir oleh kekuatan misterius dengan bunyi gedebuk, membuat kekuatannya tidak mampu menembusnya. Menarik, itu benar-benar bisa menghentikan pengintaian naga Titania ini. Keberadaan macam apa itu? Tiba-tiba, matanya yang indah bersinar seperti bintang, seolah ada lubang hitam yang berputar di dalam pupilnya. Itu tidak dapat diduga. Seluruh ruangan bergetar seolah tidak bisa menahan aura yang memancar dari tubuhnya. Ruangan itu akan runtuh karena tekanan, menimbulkan suara retakan. Aura ini bahkan menyebar hingga ratusan tahun cahaya. Planet yang tak terhitung jumlahnya bergetar seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba, kekuatan ini sepertinya membuat khawatir para sage di manapun di alam semesta. Mereka semua bangun dan melihat ke bawah. Huff, si tua bangka itu masih hidup. Merasakan tatapan familiar, Titania segera menarik kekuatannya dan bersembunyi di kehampaan. Dia tidak mengeluarkan suara dan tidak ditemukan oleh orang bijak lainnya. Dia masih dalam kondisi lemah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya. Jika dia ditemukan oleh para sage lain, terutama para orang tua Rasnaga, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Lebih baik tidak bertindak gegabuh saat ini. Lupakan saja, aku akan tidur sebentar sebelum bangun. Laboratorium itu bukan masalah besar. Jika kamu ingin mengambilnya, ambillah. Titania mengulurkan tangannya dan menguap. Dia berbaring di tempat tidur lagi dan mulai tidur. Karena pertarungan sebelumnya, dia terluka parah. Kini, dia hanya terbangun sesaat. Kemudian, dia tidak bisa menahan perasaan bebas yang datang dari tubuhnya, jadi dia terus tidur. 1314. Kolam Darah Naga. Saat ini, Siaping sedang duduk bersila di tengah kolam. Suara mendesing. Dia mengaktifkan mantra abadi yang murni, dan pori-pori di tubuhnya tertelan seperti binatang raksasa. Darah naga dalam jumlah besar mengalir melalui pori-pori dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Sangat panas. Tiba-tiba, Siaping merasakan energi yang sangat panas mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah dia sedang dibakar oleh api naga, dan meridiannya mengalir dengan lava. Seluruh tubuhnya akan terbakar. Jika seorang pejuang biasa berani menelan darah naga seperti ini, hanya perlu satu detik bagi kekuatan dominan darah naga untuk melahapnya sepenuhnya dan membakarnya menjadi abu. Darah naga memang bagus, tapi tidak semua orang bisa menikmatinya. Tentu saja, bagi Siaping, yang telah membentuk tubuh neraka gagak emas, kekuatan darah naga yang mendominasi bukanlah apa-apa. Begitu memasuki tubuhnya, ia langsung ditelan oleh garis darah neraka gagak emas. Setelah memasuki tubuhnya, darah naga sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Itu berubah menjadi naga merah kecil yang berenang di pembulu darah dan meridian tertinggi Siaping. Jika dihitung dengan cermat, ada jutaan naga merah kecil seperti itu. Saat Siaping mengaktifkan mantra abadi yang murni, garis darah neraka gagak emas di tubuhnya bergetar, dan bayangan neraka gagak emas terbentuk di tubuhnya. Ia meraung ke langit dan menelan naga merah kecil itu ke dalam perutnya. Energi yang sangat kaya. Siaping merasa setelah menelan energi darah naga, kekuatan sihir di kedalaman istana ungu miliknya meningkat dengan liar. Dalam waktu singkat, ruang istana ungu yang luas ditempati oleh kekuatan sihir cair, mencapai alam sempurna. Alam sempurna dari alam mistik. Dia segera tahu bahwa dia telah mencapai alam mistik yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam pemurnian harta karun dan memahami kekuatan formasi langit dan bumi. Biasanya, bahkan jika kekuatan sihirnya mencapai alam sempurna, dia tidak akan mampu menerobos ke alam pemurnian harta karun dalam waktu singkat. Namun saat dia bertarung dengan enam kaisar manusia naga, dia memiliki banyak wawasan. Dia merasakan kekuatan besar dari formasi langit dan bumi dan misteri alam pemurnian harta karun menggunakan kekuatan dunia. Ini memberi siaping perasaan yang luar biasa, dan juga membuatnya berhubungan dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Pahami dunia. Siaping menutup matanya, dan kekuatan perasaan ilahi memenuhi sekelilingnya. Dia merasakan kekuatan dunia dan ingin berkomunikasi dengan kekuatan dunia. Segera, kesadaran rohaninya dapat melihat bahwa ada banyak meridian di dunia. Meridian ini saling terkait satu sama lain dan membentuk arah langit dan bumi. Namun, meridian ini samar-samar terlihat. Untuk berhasil memahaminya dan memahaminya secara utuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pantas saja sangat sulit untuk menerobos ke alam pemurnian artefak. Bahkan ras manusia naga, yang merupakan ras luar biasa dan mendapat bantuan banyak ramuan, hanya memiliki enam manusia naga yang ingin menjadi ahli tingkat kaisar. Siaping mendapat sedikit pencerahan. Jika dia ingin maju ke alam pemurnian artefak, kekuatan sihirnya tidak hanya harus mencapai alam kesempurnaan, kesadaran ilahinya juga harus cukup kuat. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa merasakan arah langit dan bumi, jadi bagaimana dia bisa mencium arah itu jauh di dalam tubuhnya. Bahkan jika dua kekuatan-kekuatan sihir dan indra spiritual telah mencapai kesempurnaan, jika dia ingin memahami susunan besar, dia perlu memahaminya secara perlahan. Diperlukan setidaknya setengah tahun sebelum dia benar-benar dapat memahami arah langit dan bumi. Tunggu, pohon dunia. Siaping berencana menghabiskan setengah tahun untuk memahaminya secara perlahan, tetapi tiba-tiba, pohon dunia di kedalaman ruang sifu miliknya bergetar, menyebabkan kesadaran spiritualnya secara tidak sadar meresap ke dalamnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, dia merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah telah dirasuki, dan memasuki tubuh pohon dunia. Segera, Siaping merasakan bahwa akar pohon dunia telah berakar di ruang waktu yang tak ada habisnya, dan akarnya sepertinya berkomunikasi dengan dimensi alam semesta yang tak ada habisnya, menyerap energi alam semesta. Dengan persepsi pohon dunia, dia merasa bahwa arei langit dan bumi telah menjadi sangat jelas. Jika sebelumnya, arei langit dan bumi seperti kecantikan tiada taraf yang mengenakan pakaian, dan dia hanya bisa melihat penampilannya, tetapi tidak melihat esensinya, maka sekarang itu seperti kecantikan tanpa pakaian, dan dia bisa melihat segalanya, besar dan kecil. Awalnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk memahaminya, tapi sekarang, dia memahaminya dengan jelas dalam sekejap. Seolah-olah ada jawaban tepat di sebelahnya, dan dia tidak perlu berpikir sama sekali. Dia hanya perlu menyalinnya. Ini luar biasa. Xiaoping menghela nafas. Dia duduk di tanah, tetapi jiwanya melakukan perjalanan bersama pohon dunia melalui ruang waktu, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, seolah-olah dia telah mengalami perjalanan waktu yang indah. Ini juga memberinya pemahaman yang lebih baik tentang arei langit dan bumi. dong. Saat itu, Untayan Ora kacau ditangkap oleh kesadaran Xiaoping dari kedalaman ruang. Itu ditarik secara paksa ke dalam akar pohon dunia, dan kemudian dituangkan ke Kerajaan Valet. Seketika, Kerajaan Valet miliknya mengalami perubahan yang menggemparkan. Seolah-olah hambatan telah dipecahkan, dan seluruh Kerajaan Valet telah berkembang berkali-kali lipat. Di saat yang sama, mana di Kerajaan Valet juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu berubah menjadi pusaran air, seperti nebula, dan terus berputar. Jimat kemampuan ilahi juga muncul di alam istana ungu, dan berkedip-kedip seperti bintang. Gemuru gelombang-gelombang. Entah berapa lama, Jimat ajaib ini mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka segera berubah menjadi pusaran air, dan pusaran air ini adalah matriks, matriks yang dipadatkan dari mana? Alam pemurnian harta karun. Pada saat ini, Xiaoping akhirnya menerobos batas alam abadi dan melangkah ke alam penyempurnaan harta karun. Dia memahami kekuatan arei langit dan bumi. Mulai sekarang, dia bisa dianggap sebagai master kecil sejati di alam semesta. Dia bisa mengendalikan arei langit dan bumi, menyerang musuh, dan menjadi tak terkalahkan. Jika dia bisa mendapatkan banyak harta karun alam, dia bisa memurnikan semua jenis harta sihir yang kuat. Di planet primitif, seorang penggarap alam pemurnian harta karun akan menjadi dewa, makhluk abadi di bumi. Tapi ini baru permulaan. Mengubah Jimat magis menjadi arei langit dan bumi hanya dianggap telah menembus batas alam abadi. Hanya ketika arei langit dan bumi sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, dia dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke alam pemurnian harta karun. Mengintegrasikan. Mata Siaping berbinar, dia segera menuangkan pusaran air mana di kedalaman kerajaan Valet ke dalam tubuhnya. Tinju dewa matahari terkondensasi menjadi susunan besar, dan segera menyatu ke dalam lubuk hatinya. Arai besar ini sepertinya berkomunikasi dengan kekuatan yang murni dari langit dan bumi, mengubah hatinya menjadi magma, dan kekuatan apinya meroket. Kekuatan lima jenis api di tubuhnya juga dengan cepat menyatu ke dalam hatinya. Kekuatan yang sangat kuat, Siaping mengepalkan tangannya, dia merasa kekuatan tubuhnya meningkat pesat, dan dia bisa mengendalikan api dengan lebih mudah. Seolah-olah dia adalah penguasa api. Tapi ini baru permulaan. Seni pemandu bintang juga terkondensasi menjadi susunan besar, dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Itu terintegrasi ke dalam setiap titik akupuntur di tubuhnya, seolah-olah ada bintang yang hidup di setiap titik akupuntur. Bintang-bintang ini memancarkan cahaya biru. Jika seseorang dapat melihatnya, mereka akan segera melihat bahwa bintang-bintang ini tampak membentuk susunan bintang, berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang di alam luar. 1315 Siaping mengoperasikan seni rahasia abadi yang murni, dan pori-porinya bernapas seperti ikan paus, terus-menerus melahap kekuatan darah naga, dan darah naga di genangan darah naga ini dengan cepat berkurang dengan kecepatan dengan mata telanjang. Karena memadatkan susunan kemampuan ilahi membutuhkan banyak energi, jika energi tidak mencukupi, kondensasi akan gagal. Untungnya, ada genangan darah naga di sini, yang mengandung energi dalam jumlah besar, dan itu cukup baginya untuk memadatkan susunan kemampuan ilahi di tubuhnya, tanpa khawatir akan kehabisan energi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang Saat darah naga menyatu ke dalam tubuhnya, sejumlah besar energi mengalir masuk dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Di kedalaman ruang rumah umu Siaping, sekelompok susunan kekuatan spiritual dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pusaran kekuatan spiritual. Langkah kunpeng, tombak penindas setan neraka, musik delapan naga langit, segel fajra singa, tinjuriak pusaran hitam, seni panjang umur azure tirk, seni telepati jantung, tangan pemecah tablet yin yang hebat, seni tujuh panah kepala kuku, seni perlindungan tubuh utara gelap dan teknik budidaya lainnya segera diringkas menjadi susunan yang besar. Proses memadatkan susunan kemampuan ilahi sangat sederhana. Memang seperti proses alami, namun hal seperti ini hanya akan terjadi jika pondasinya sempurna. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka harus khawatir tentang kegagalan kondensasi sepanjang waktu, menyebabkan rumah umu itu rusak. Mengintegrasikan. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya, dan kedalaman pupilnya mengandung pusaran kekuatan spiritual. Seluruh ruang rumah umu berubah menjadi lautan, dengan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, susunan langit dan bumi ini berubah menjadi pola, dan tiba-tiba memasuki jantung, hati, limpa, paru-paru, dan perutnya, menyatu ke dalam setiap bagian tubuhnya, meningkatkan kekuatan fisiknya. Tiba-tiba, Siaping merasa tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Susunan kemampuan ilahi ini terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu dengan tekstur otot. Esensi kehidupannya juga terus meningkat, kekuatan indera spiritualnya meningkat, dan ruang rumah umu meluas. Yang terpenting, umur tubuhnya juga menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Alam pemurnian harta karun, tubuh terintegrasi dengan susunan langit dan bumi, perubahan seperti itu bukanlah masalah kecil. Fisik yang sangat kuat. Siaping memejamkan mata dan merasakan jantungnya telah menyatu dengan susunan yang besar, dan segera menjadi kuat dan bertenaga, terus berdetak, dan setiap kali jantung berdetak, suara gemetar seakan mampu menghancurkan baja. Paru-parunya bernafas, seperti naga yang mengaum, menelan udara, dan setiap gumpalan udara bisa berubah menjadi bilah tajam, melesat keluar, dan seketika menembus gunung. Perutnya menggeliat, seperti tungku matahari, ada api yang menyala-nyala, dan apapun yang masuk ke dalam perutnya akan dimakan dalam beberapa tarikan napas. Selain itu, bagian tubuh lainnya juga mengalami perubahan besar. Seni pelindung tubuh Dark North diringkas menjadi susunan kunpeng, diintegrasikan ke dalam setiap inci kulitnya, dan susunan kompleks muncul di kulitnya, menyempurnakan setiap inci kulitnya menjadi sekuat kulit naga, sepertinya mengandung energi misterius. Seni panjang umur Azure Tyrk diringkas menjadi pola pohon dan menyatu dengan setiap meridian di tubuhnya. Akar pohonnya sepertinya telah berubah menjadi pembulu darah, menyerap energi unsur kayu di udara dan sangat meningkatkan ketahanan, daya tahan, dan vitalitas tubuhnya. Mistik jalur bela diri ini, yang masing-masing diringkas menjadi sebuah susunan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, memiliki manfaat besar bagi tubuhnya. Ini juga memungkinkan tubuh Xiaoping berevolusi menuju fisik yang mengerikan. Tubuh Daoki Arai Ping Dunia Xiaoping mengepalkan tangannya dan mengintegrasikan susunan langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Tidak sesederhana mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan spiritual secara menyeluruh ke dalam setiap bagian tubuh, menyebabkan tubuh fisik berevolusi. Dia bisa merasakan ada banyak pola susunan di kedalaman tubuhnya. Ini semua adalah susunan hebat yang dipadatkan oleh kekuatan magis seni bela diri. Mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh, beresonansi dengan tubuh fisik, dan tubuh fisik menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, itu sudah cukup untuk mengalahkannya dengan mudah sebelum dia menerobos. Kecepatan kultivasi juga lebih cepat. Xiaoping bernapas perlahan, setelah melebur susunan seni dewa di tubuhnya, seolah-olah dia telah membangun susunan pengumpul roh di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan metode kultivasinya, kilangit dan bumi dengan cepat berkumpul di tubuhnya, menembus ruang sifu melalui pori-pori, dan kemudian dengan cepat dimurnikan menjadi kekuatan spiritual. Ini seperti memasang akselerator budidaya di dalam tubuh. Ini adalah bagian menakutkan dari alam harta karun pemurnian. Kecepatan kultivasinya lebih dari beberapa kali lipat kecepatan alam kekuatan ilahi. Bahkan dalam tidur, penggarap alam harta karun pemurnian dapat berkultivasi setiap saat. Ini sungguh misterius. Xiaoping duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Kesadarannya menyebar dan menyatu dengan kehampaan. Dia telah melangkah ke dalam keadaan menyatu dengan dunia dan menjadi satu dengan dunia. Dia bisa merasakan kekuatan dunia di dalam dunia. Seolah-olah hanya dengan satu pemikirannya, dia dapat mengaktifkan energi dunia dan melepaskan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tiba-tiba, Xiaoping menunjuk dengan lembut dan sebuah susunan kecil terbentuk di ujung jarinya. Kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya berkumpul di ujung jarinya. Energi tanpa batas terkondensasi dan meledak seketika. Dong! Sebuah dinding di kejauhan ditembus, menciptakan lubang besar. Batuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan ini dikendalikan hingga tingkat sempurna. Selain tempat penyerangannya, tidak ada tempat lain yang dirugikan. Mudah. Ini terlalu mudah. Wajah Xiaoping dipenuhi kegembiraan. Jika dia berada di alam kekuatan suci, serangan tadi akan mengharuskan dia mengeluarkan cukup banyak kekuatan spiritual. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukan itu sama sekali. Hanya dengan satu kekuatan, dia bisa memanipulasi kekuatan dunia untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan 10 persen kekuatannya untuk melepaskan 10 persen kekuatan penghancurnya. Seolah-olah dia telah menemukan titik tumpu dan tiang bambu yang cukup panjang untuk menggerakkan bumi dengan mudah. Ini adalah aspek menakutkan dari dunia pemurnian harta karun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam kekuatan suci. Bahkan jika 100 penggarap alam kekuatan suci bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi penggarap alam pemurnian harta karun. Lagipula, bagaimana mungkin seseorang bisa melawan kekuatan dunia dan kekuatan alam? Hanya monster seperti Xiaoping yang bisa melampaui hambatan ini dan menantang mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi. Para pembudidaya biasa tidak dapat melampaui hambatan ini dan sangat tertekan oleh tingkat budidaya mereka. Sepertinya saya perlu mengkonsolidasikan kultivasi saya untuk sementara waktu lagi. Xiaoping menutup matanya dan terus berkultivasi. Meskipun dia telah menerobos kerana pemurnian harta karun, dia baru saja menerobos. Dia masih belum terlalu paham dengan berbagai misteri alam pemurnian harta karun dan perlu memahaminya dengan cermat. Secara khusus, dia perlu terus memahami misteri berbagai formasi kekuatan suci. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk sepenuhnya menstabilkan budidayanya di ranah pemurnian harta karun. Pada saat yang sama, berita tentang Xiaoping yang menyebabkan keributan di kota Dewanaga, membunuh empat kaisar manusia naga, dan bahkan membunuh kaisar agung caesar segera menyebar ke seluruh benua Dewanaga. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar dan terlalu banyak orang yang melihatnya. Bahkan jika ras manusia naga ingin menyembunyikannya, mereka tidak bisa. 1316. Kota Suci Umat Manusia Tetua ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dan tiga kaisar besar ras manusia hadir pada pertemuan ini, termasuk penguasa kota-kota 100 mil, Bailihu, Jenderal Bailihan, dan lainnya. Saya yakin semua orang telah menerima berita ini, kata kaisar agung ras manusia. Kaisar besar ras manusia berkata, kaisar besar ras manusia yang baru, Siaping, menyerang kota Dewanaga belum lama ini dan membunuh keempat kaisar manusia naga, termasuk kaisar agung Caisar. Dua kaisar besar manusia naga yang tersisa juga merupakan kaisar besar manusia naga. Terluka parah, dan tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Konon dia juga membebaskan banyak budak manusia. Informasi yang terkandung dalam beberapa kalimat ini terlalu banyak. Para tetua ras manusia dan banyak Jenderal ras manusia tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, salah satu tetua ras manusia menelan ludah dan berkata, kami memang telah menerima kabar tersebut, tapi apakah itu benar? Apakah kaisar Caisar dan yang lainnya benar-benar mati? Ini juga merupakan pertanyaan yang ada di benak sebagian besar tetua ras manusia. Bagaimanapun, itu adalah kaisar Caisar dari ras manusia naga, yang dikenal sebagai kaisar agung terkuat dalam sejarah ras manusia naga. Dia telah menguasai sihir kegelapan, dan ruang gelapnya cukup untuk membunuh tiga kaisar besar ras manusia. Jika mereka tidak bersembunyi di kota suci dan mengandalkan formasi susunan kota suci untuk bersaing dengan kaisar Caisar, ras manusia mungkin tidak akan ada. Namun kini, ada kabar bahwa kaisar Caisar telah dibunuh oleh kaisar agung ras manusia yang baru. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa itu hanya rumor. Itu benar, kata kaisar agung ras manusia dengan suara rendah. Raja Manusia Maderf Asterisking berkata dengan suara yang dalam, saat itu, aku juga tidak terlalu mempercayai berita ini. Namun, ketika aku secara pribadi menemukan bahwa tidak ada satu-satunya yang ada di kota Dewanaga. Sedangkan di luar kota Dewanaga, ada tanda-tanda pertempuran besar. Kehancurannya sangat mengejutkan, dan aku bahkan melihat mayat kaisar Caisar dan kaisar manusia naga lainnya. Tidak diragukan lagi, mereka semua sudah mati. Apa? Para tetua ras manusia sangat bersemangat. Jika ada mata-mata lain yang memberitahu mereka berita ini, mereka akan skeptis. Tapi kaisar agung ras manusialah yang mengatakan ini. Apalagi dia sendiri yang pergi menyelidiki, yang membuktikan bahwa berita itu benar. Ya Tuhan. Bai Li Hu dan yang lainnya juga tercengang, terutama Bai Li Hu, karena beberapa hari yang lalu, ketika Siaping meninggalkan kota seratus mil, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Dewanaga. Saat itu, dia mengira Siaping sedang bercanda. Mungkin dia punya urusan mendesak lainnya yang harus diselesaikan. Siapa sangka orang ini benar-benar pergi ke kota Dewanaga sendirian? Dia bahkan telah melakukan prestasi yang menggemparkan dunia, membunuh empat kaisar manusia naga, kota Tanduk Naga dan kota Dewanaga. Ini terlalu berlebihan. Dia akan mengira dia sedang bermimpi jika dia tidak benar-benar menghadiri pertemuan umat manusia. Ini bagus. Sekarang ras manusia naga telah kehilangan empat kaisar agung dan bahkan kaisar agung caesar telah mati, nasib dari dua kaisar manusia naga yang tersisa tidak diketahui dan mereka hanya bisa bersembunyi. Bukankah itu berarti ras manusia adalah yang terkuat? Benar. Kita manusia sekarang memiliki tiga kaisar agung, dan bahkan ada kaisar agung baru yang telah melampaui Julius Caesar. Siapa di seluruh benua dewa naga yang dapat bersaing dengan kita? Mungkin ras manusia bisa menjadi penguasa sejati benua dewa naga. Jangan bicara tentang Tuhan untuk saat ini. Pertama, kita harus mengirim pasukan untuk menyelamatkan budak manusia yang ditangkap oleh ras manusia naga. Mereka sudah terlalu menderita. Banyak tetua manusia berdiskusi dengan penuh semangat, dan semuanya tampak bersemangat. Empat dari enam gunung yang selama ini menekan ras manusia kini telah hilang. Seolah-olah Amerika telah menghapuskan senjata nuklir. Sekalipun pihak lain masih memiliki banyak senjata elit, sejumlah besar tentara, dan bahkan kapal induk, tanpa senjata nuklir, bagaimana mereka bisa melawan negara yang memiliki senjata nuklir. Bom nuklir akan mengubah pasukan elit manapun menjadi abu. Apa yang disebut sebagai kapal induk hanyalah peti mati yang sedikit lebih besar dalam menghadapi bom nuklir. Oh ya, kemana Kaisar Agung Sia pergi? Apakah dia kembali ke kota suci setelah membunuh empat kaisar manusia naga? Salah satu tetua manusia bertanya. Dia ingin menyambut Kaisar Agung Manusia yang paling kuat dalam sejarah. Tidak, dia memasuki tanah terlarang Dewa Naga dan belum keluar. Kaisar Agung Manusia menggelengkan kepalanya. Apa? Banyak tetua manusia yang terkejut. Mereka telah bertarung melawan ras manusia naga dalam waktu yang lama sehingga mereka mengetahui banyak rahasia tentang satu sama lain. Tentu saja, mereka tahu tentang tanah terlarang Dewa Naga. Itu adalah istana tempat tinggal Dewa Naga yang asli. Ada formasi pembatasan yang menakutkan yang dipasang di dalam. Bahkan Kaisar Agung akan berubah menjadi abu jika dia masuk. Meskipun ras manusia naga telah menempati tempat itu selama puluhan ribu tahun, mereka belum menemukan rahasia apapun. Bisa dikatakan tempat itu adalah tempat rahasia tertinggi di benua Dewa Naga. Mengapa Kaisar Agung siang memasuki tanah terlarang Dewa Naga? Apa dia tidak tahu betapa berbahayanya tempat itu? Salah satu tetua manusia bertanya dengan bingung. Dia merasa bahkan Kaisar Agung pun akan hancur jika dia masuk. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Itulah yang dipikirkan Kaisar Agung. Salah satu Kaisar Agung manusia menghela nafas. Dia telah membunuh Kaisar Caisar dan melawan enam Kaisar manusia naga secara langsung. Dia masih berhasil membunuh empat orang dan melukai dua orang. Kekuatan bertarungnya mungkin berada di puncak alam Kaisar Agung. Pada levelnya, apa yang disebut kekuasaan dan kekayaan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Satu-satunya hal yang menarik perhatian orang seperti itu adalah rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Bahkan jika di dalamnya berbahaya, itu tidak akan menghentikannya untuk masuk. Inilah yang mereka maksud dengan mengetahui kebenaran di pagi hari, seseorang bisa mati di malam hari tanpa penyesalan. Dia menyatakan bahwa dia agak bisa memahami perasaan Siaping. Dua Kaisar besar manusia lainnya juga mengangguk. Jika mereka juga berada di puncak alam Kaisar Agung, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama seperti Siaping. Sayang sekali, aku tidak menyangka Kaisar Agung sia akan memasuki tanah terlarang Dewa Naga. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang memasuki tanah terlarang Dewa Naga, termasuk para ahli alam Kaisar Agung, yang keluar hidup-hidup. Tidak seorang pun. Huh, bagaimanapun juga, Kaisar Agung sia adalah pahlawan umat manusia. Dia harus diperingati dengan sebuah monumen. Itu benar. Jika bukan karena perjuangan hidup dan mati Kaisar sia, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Banyak tetua manusia mengangguk. Mereka memutuskan untuk memperingati Siaping dengan mendirikan monumen umur panjang. dalam sejarah umat manusia. Bai Li Hu dan yang lainnya juga sangat emosional. Mereka tidak menyangka bahwa manusia yang mereka ambil secara acak akan menjadi pahlawan. Dia menyelamatkan umat manusia dari bahaya, membalikkan keadaan, dan secara paksa membuka jalan bagi umat manusia. Suatu hari kemudian, tiga Kaisar Agung manusia menyatakan Siaping sebagai pahlawan umat manusia. Setiap kota manusia harus membangun monumen dan patung Siaping untuk mencatat perbuatannya. Beberapa hari kemudian, umat manusia mengirimkan pasukan. Bersama dengan tiga Kaisar Agung, mereka menyerang kota Ras Manusia Naga. Mereka menghancurkan 108 kota berturut-turut dan menyelamatkan sejumlah besar budak manusia. Mereka juga menempati sebidang tanah yang luas. Karena Kaisar Agung dari Ras Manusia Naga terluka parah, mereka tidak dapat menahan kekuatan tempur kelas atas dari Kaisar Agung manusia. Mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Hingga saat ini, mereka puas dengan satu sudut wilayahnya. Mereka terus memperkecil garis pertahanannya dan tidak mampu lagi melawan umat manusia. 1317. Beberapa hari kemudian, Siaping akhirnya keluar dari pengasingan. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia telah menstabilkan budidaya alam pemurnian harta karunnya. Dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan alam pemurnian harta karun. Darah naga di kolam juga telah berkurang setengahnya. Bisa dibayangkan berapa banyak energi darah naga yang dia serap selama beberapa hari terakhir. Tapi dia juga emosional. Jika bukan karena energi yang disediakan oleh kumpulan darah naga, mungkin budidayanya tidak akan semulus itu. Rasa ilahi dan kekuatan batinku menjadi lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya. Setelah maju ke alam pemurnian harta karun, ruang rumah umum miliknya telah meluas. Pada akhirnya, diameternya melebar hingga 10.000 km. Ini adalah ruang yang sangat luas. Pada saat yang sama, divine sense-nya mencakup jarak 10.000 km. Jika dia masih di bumi, dia mungkin bisa menutupi separuh bumi dengan satu pikiran. Kekuatan rasa ilahinya sangat menakutkan. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk memahami formasi langit dan bumi daripada para penggarap alam pemurnian harta karun biasa. Divine sense Siaping bergerak dan seluruh istana ditutupi oleh divine sensenya. Kekuatan rasa ilahinya meresap kemana-mana dan bahkan dapat melekat pada objek yang berbeda. Ledakan. Segera, Siaping menggunakan kekuatan divine sensenya. Batuan, debu, dan bahkan segala jenis furnitur di tanah yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan kemudian melayang ke udara. Kekuatan ini seperti telekinesis. Kekuatan pikiran seseorang bisa mempengaruhi kenyataan. Setelah maju ke alam pemurnian harta karun, kemampuannya untuk mengendalikan objek menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya, mengendalikan begitu banyak objek akan menjadi sedikit sulit. Tapi sekarang, semuanya menjadi sangat mudah. Jika Siaping mau, dia bisa menggunakan divine sensenya untuk mengendalikan pedang terbang dan membunuh orang dari jarak ribuan kilometer. Bahkan pedang kuno abadi hanya bisa melakukan ini. Kekuatan garis darah. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan darahnya mengalir seperti magma. Sepertinya ada gagak emas neraka yang menangis jauh di dalam dirinya. Jantungnya bagaikan bel pagi dan genderang petang, berdetak dengan ritme yang unik. Saat ini, tidak hanya kekuatan spiritualnya yang berkembang pesat, namun karena ia telah menyerap darah naga dalam jumlah besar, banyak sel gagak emas neraka di tubuhnya telah terbuka segelnya. Sejauh ini, dia telah membuka segel total 90 ribu sel neraka gagak emas. Ujian petir mungkin akan segera hadir. Siaping merasa jika dia terus membuka segel dan mencapai 100 ribu sel Golden Crow of Hell, dia pasti akan mendapatkan kemampuan Golden Crow of Hell lainnya dan menghadapi Lightning Trial lainnya. Kekuatan kesengsaraan petir berikutnya kemungkinan besar akan lebih mengerikan lagi, mungkin mencapai hingga 36 kesengsaraan petir. Namun, dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia harus menghadapi 36 kesengsaraan petir, dia masih mampu menahannya. Bip gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar, Selamat, Tuan Rumah. Anda telah memperoleh sejumlah besar poin kebencian dari manusia naga. Banyak manusia naga yang sangat membenci Tuan Rumah dan mempunyai perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Anda. Kali ini, Anda telah mendapatkan a total 1,01 miliar poin kebencian. Saya harap Tuan Rumah akan terus bekerja keras. Saya kaya. Siaping sangat gembira. Bukankah alasan mengapa dia begitu terkenal mendapatkan kebencian dari ras manusia naga? Sekarang dia melihatnya, dia memang mendapat banyak kebencian. Selain apa yang telah dia peroleh sebelumnya, dan dikurangi kebencian yang baru saja dia habiskan, poin kebenciannya kini telah mencapai 2,5 miliar, yang merupakan angka astronomis. Siapa yang tahu berapa banyak harta yang bisa dia beli dari sistem? Siaping merasa seperti orang kaya baru yang bisa membeli apapun yang diinginkannya. Peringatan, Tuan Rumah Sebelumnya, ketika Tuan Rumah sedang berkultivasi, kekuatan misterius mencoba mematamatai Tuan Rumah. Namun, itu diblokir oleh sistem. Musuh sangat kuat, dan jika Tuan Rumah bertemu dengannya, Tuan Rumah pasti akan mati. Tolong tinggalkan tempat berbahaya ini sesegera mungkin untuk menghindari bencana yang tidak terduga, suara sistem terdengar lagi. Apa? Siaping mengerutkan kening. Ada kekuatan misterius yang mencoba memata-matainya. Agar hal seperti ini terjadi saat dia sedang berkultivasi, mungkinkah dia adalah pemilik sarang naga sejati ini, Titania? Namun, itu normal. Tempat ini adalah salah satu laboratorium Titania, dan bisa dianggap sebagai sarangnya. Apalagi sarang ini belum dihancurkan oleh musuh. Mungkin Titania telah meninggalkan beberapa langkah cadangan di sini. Dengan memasuki benua dewa naga, dia sebenarnya sedang menginvasi wilayah Titania. Dia dianggap penyusup. Jika Titania adalah naga yang sangat kecil, maka tindakannya akan dianggap menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, Siaping segera menjadi waspada. Bagaimanapun, Titania adalah ilmuwan gila dari ras naga. Kekuatannya tak terduga, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk menangkap para sage. Terlalu mudah baginya untuk menghadapinya. Itu tidak lebih mudah daripada bernapas. Meskipun dia adalah sosok tingkat sage yang perkasa dan mungkin tidak tertarik padanya, bagaimana jika Titania sangat tertarik padanya dan ingin menangkapnya untuk penelitian. Lebih baik aman daripada menyesal. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Dia tidak perlu mengambil risiko ini dan menyerahkan nyawanya di tangan musuh. Sepertinya tempat ini tidak cocok untukku tinggal lama-lama. Jika aku diincar oleh ilmuwan gila dari ras naga itu, maka celakalah aku. Sebaiknya aku segera meninggalkan tempat ini. Siaping sudah memutuskan dia telah menemukan curong dan yang lainnya dan memperoleh banyak harta. Dia tidak perlu terus tinggal di sarang naga sejati. Baiklah, aku akan menjarah semua harta karun di sini dan segera pergi. Dengan suara mendesing, dia segera bergerak, mengambil sejumlah besar darah naga dari kolam darah naga, memindahkan semuanya ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai, tidak meninggalkan setetes pun. Darah naga ini adalah sumber daya yang sangat berharga. Sulit ditemukan bahkan di alam semesta. Bagaimanapun, membunuh seekor naga adalah kejahatan serius. Seseorang akan benar-benar menyinggung ras naga dan diburu selamanya. Tidak lama kemudian, seluruh genangan darah naga dikosongkan. Hem, apa ini? Setelah mengosongkan darah naga, Siaping segera menemukan bahwa banyak karakter ras naga dan simbol ras naga muncul di dasar kolam. Mereka misterius dan sepertinya mengandung kekuatan misterius. Menerjemahkan. Siaping secara tidak sadar mengulurkan tangan dan segera menghabiskan 10 juta poin kebencian untuk menerjemahkan karakter ras naga di dasar kolam. Gemuru gelombang. Karakter ras naga mengalir ke dalam pikirannya, berubah menjadi simbol emas di ruang rumah ungu. Tampaknya itu menyimpulkan teknik budidaya yang tiada taranya. 7 Raungan Naga Iblis. Siaping segera tahu bahwa ini adalah teknik budidaya raungan ras naga. Itu telah mencapai tingkat teknik budidaya sentier, satu tingkat lebih tinggi dari musik 8 naga langit. Bagaimanapun, musik 8 naga langit adalah teknik budidaya yang menggunakan suara naga langit untuk mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Namun, 7 Raungan Naga Iblis berbeda. Itu benar-benar kemampuan ilahi yang mematikan dari ras naga. Ia menyerap tujuki iblis dari langit dan bumi dan menggabungkannya dengan raungan naga sejati. Kekuatan yang meletus sungguh menghancurkan bumi. Dengan satu suara gemuruh, puluhan ribu gunung akan hancur. Ini adalah teknik budidaya yang diwarisi dari ras naga. Sebenarnya ada teknik budidaya ras naga di tempat ini. Lumayan. 1318. Sepertinya tidak ada harta karun lainnya. Siaping terus mencari di kolam darah naga. Setelah menjarah semua darah naga dan mendapatkan tujuh raungan naga iblis, dia tidak menemukan harta karun lainnya. Namun, dia merasa puas. Mendapatkan begitu banyak darah naga adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang di alam semesta. Begitu berita ini bocor, entah berapa banyak orang yang akan mengincarnya. Ayo pergi setelah menjarah semua tumbuhan dan buah spiritual di tempat ini. Siaping mengusap dagunya, dia tahu bahwa ada kebun tanaman herbal di tanah terlarang Dewa Draconik yang menanam tanaman spiritual dalam jumlah besar. Meskipun itu bukan apa-apa bagi Titania, itu merupakan kekayaan yang luar biasa baginya. Selain itu, ramuan spiritual ini dapat ditanam di ruang Mountain River Pearl dan terus diproduksi. Beberapa jam kemudian, suara mendesing. Bintang segudang meninggalkan kedalaman tanah terlarang Dewa Draconik. Siaping, Curong, Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji juga berada di kapal, meninggalkan tempat ini bersama-sama. Sebelum pergi, Siaping juga membersihkan semua harta karun di tanah terlarang Dewa Draconik tanpa meninggalkan apapun. Jika ada orang lain yang secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang ini, wajah mereka mungkin akan berubah menjadi hijau karena marah, karena tidak ada harta karun di dalamnya. Semuanya telah diambil oleh Siaping. Kami akhirnya pergi. Saya benar-benar tidak tega untuk pergi. Siaping sangat emosional. Ada banyak harta karun di sarang naga sejati, dan tidak banyak bahaya. Dia sangat berharap untuk tinggal lebih lama. Lagi pula, setelah meninggalkan tempat ini, hanya ada sedikit tempat yang bisa menghasilkan panen sebesar itu. Mendengar ini, Curong dan yang lainnya memandang Siaping dengan jijik. Orang ini benar-benar memanfaatkan mereka, namun dia tetap berpura-pura tidak bersalah. Jika sarang naga sejati yang asli tahu bahwa semua yang ada di sarang mereka telah dijarah oleh bajingan ini, mereka mungkin akan mengejarnya sejauh ribuan mil. Bahkan dirampok pun tidak akan seseram ini. Rasanya seperti diserang oleh belalang, jenis yang bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ledakan. Pada saat ini, bintang segudang juga melewatinya. Sama seperti cara mereka datang, dibombardir oleh formasi terbatas di sini. Adegan itu spektakuler. Sungguh formasi yang sangat membatasi. Dengan kekuatan kita, kita tidak punya harapan untuk meninggalkan tempat ini. Jiang Yaru merasa terkejut saat melihat pemandangan di luar. Sebelumnya, dia berpikir jika dia bisa mencapai alam ilahi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan tanah terlarang ini. Sekarang, sepertinya itu hanyalah angan-angan belaka. Jika Siaping tidak datang, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai mereka meninggal karena usia tua. Jika mereka berani mengambil setengah langkah pun dari tanah terlarang, mereka akan berubah menjadi abu. Ketika dia merasakan energi dari batasan tersebut, dia merasa semakin kecil, lemah, dan tidak berdaya, dan sepertinya maju ke alam Istana Valet bukanlah apa-apa. Alam semesta sungguh tak terduga. Sepertinya kita benar-benar berada di alam awan. Curong hanya bisa mengangguk. Jika dia tidak datang ke dunia luar, dia tidak akan tahu seberapa besar alam semesta ini. Yang disebut raja tak terkalahkan di alam klaut hanyalah semut yang sedikit lebih besar di alam semesta. Maju ke alam rumah ungu adalah awal dari kultivasi. Mereka masih jauh dari rasa puas diri. Siaping, kamu berjanji akan merekomendasikan kami untuk bergabung dengan fraksi langit dan bumi. Jangan menarik kembali kata-katamu. Yukiki memandang Siaping. Dia tahu bahwa Siaping telah memasuki alam semesta juga, dan bahkan bergabung dengan sekte kelas Sein. Itulah alasan mengapa kekuatannya meningkat pesat, mencapai alam transcendent dalam waktu satu tahun. Yukiki memandang Siaping. Dia tahu bahwa Siaping juga telah memasuki alam semesta dan bergabung dengan sekte kelas Sein. Jika Siaping masih di Cloud Realem, dia tidak akan bisa meningkat secepat itu. Oleh karena itu, dia ingin bergabung dengan sekte langit dan bumi untuk memperoleh banyak sumber daya dan pengetahuan budidaya. Suji mengangguk. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka tidak bergabung dengan sekte kelas Sein, mereka tidak akan dapat mencapai apapun selama sisa hidup mereka. Mereka juga mengetahui dari Siaping bahwa alam cloud telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia sudah mulai menghubungi alam semesta dan bahkan memasuki jaringan virtual semesta. Cepat atau lambat, alam awan akan menjadi tempat di mana para raja lebih rendah daripada anjing. Ini pasti akan terjadi. Seribu tahun yang lalu, sebelum bencana alam terjadi, hanya ada sedikit murid bela diri di planet Yan Huang. Murid bela diri adalah ahli seni bela diri di planet Yan Huang. Mereka seperti kepiting. Tapi sekarang, yang disebut murid bela diri hanyalah siswa sekolah menengah. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemula. Tentu saja itu tidak menjadi masalah. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, dia adalah murid terakhir dari Dark North Saint. Meskipun kekuatannya rendah dan dia tidak mempunyai banyak kekuatan untuk dibicarakan. Meskipun dia lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan, bukanlah masalah besar untuk merekomendasikan beberapa murid yang berpotensi untuk bergabung dengan sekte langit dan bumi. Dia tidak khawatir Jiang Yaru dan yang lainnya tidak akan bisa bergabung dengan sekte langit dan bumi. Mereka telah mandi banyak darah naga dan menghabiskan banyak harta. Kualifikasi mereka telah meningkat pesat. Terlebih lagi, mereka jenius bahkan di alam semesta. Mereka tidak akan kalah dari siapapun. Oleh karena itu, sekte manapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan akan merekrut mereka. Dong! Segera, bintang-bintang meninggalkan tanah terlarang Dewa Naga dan tiba di kota Dewa Naga. Kami akhirnya meninggalkan tempat terlarang. Yukiki sangat bersemangat. Dia merasa akhirnya berhasil lolos dari sangkar ini. Siaping, bagaimana kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke alam cloud? Sepertinya tidak ada jalan di sini. Jiang Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu. Tampaknya meskipun mereka meninggalkan tanah terlarang Dewa Naga, mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Tidak apa-apa, kita bisa melompat keluar saja. Tempat ini tidak bisa menghentikan bintang. Kata Siaping. Ledakan. Detik berikutnya, bintang aktif dan langsung melompat. Kapal besar itu memasuki lubang hitam dan meninggalkan benua Dewa Naga tanpa suara. Manusia dan manusia naga dari benua Dewa Naga tidak tahu bahwa Siaping telah pergi tanpa suara. Namun, gelombang yang ditimbulkan Siaping di dunia ini berlangsung selama jutaan tahun dan menjadi legenda. Pada saat ini, sebuah lubang hitam muncul di langit di atas alam cloud. Bintang-bintang segera keluar dari lubang hitam. Suara mendesing. Segera, bintang-bintang terbang kembali ke Pulau Raksasa. Kami akhirnya kembali. Kita harus mengadakan pesta kali ini. Kue stroberi, es krim coklat, kue kering, dan makanan lesat lainnya. Tunggu aku. Aku datang untuk memakan kalian semua. Jiang Yaru, Yukiki, Suji, dan Churong semuanya sangat bersemangat. Wajah mereka memerah karena akhirnya kembali ke kampung halaman. Yang terpenting, mereka tidak mau lagi menyantap makanan monoton itu. Hem, pemimpin dan yang lainnya mencariku. Tidak lama setelah Siaping kembali ke Cloud Realam, dia segera menerima pesan dari pemimpin dan yang lainnya. Ada sesuatu yang ingin mereka diskusikan dengannya. Tampaknya masalah ini sangat penting dan menyangkut raja-raja di seluruh alam Cloud. Berbunyi. 1319. Berbunyi. Segera, proyeksi virtual muncul. Gusilai, Sun Yangdau, Liu Wuming, dan penguasa manusia lainnya muncul di layar. Siaping, kamu akhirnya muncul. Jika kamu tidak muncul dalam beberapa hari, kami akan meninggalkan Cloud Realam, kata Gusilai lugas ketika dia melihat Siaping menghubunginya. Tinggalkan alam Cloud. Siaping berkedip dan memandang Gusilai dan yang lainnya. Benar, kami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan alam Cloud dan menjelajahi alam semesta untuk mencari peluang menerobos ke alam yang lebih tinggi. Matanya menampakkan secercah cahaya, dan kemauan yang tak tergoyahkan berkedip-kedip di kedalaman pupilnya. Penguasa manusia lainnya menganggup dan membuat keputusan yang sama. Terutama para penguasa tak terkalahkan yang telah mencapai alam Transenden. Mereka sudah terlalu lama terjebak dalam kemacetan ini dan ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, mereka tidak memiliki sumber daya budidaya dan pengetahuan seni bela diri yang cukup, sehingga mereka tidak dapat menerobos. Jika Siaping tidak muncul, mereka akan terjebak seperti ini selama sisa hidup mereka. Tapi sekarang berbeda. Siaping membawa jaringan virtual semesta untuk memberi tahu mereka luasnya alam semesta. Mereka tahu bahwa alam Transenden hanyalah umpan meriam di alam semesta dan hanyalah titik awal dari seni bela diri. Kalau hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun, bandit Shell Merah menyerang dan Siaping dengan mudah mengalahkan mereka, mendapatkan pesawat ruang angkasa yang dibawa oleh para bandit. Kita harus tahu bahwa pesawat luar angkasa ini mampu melakukan perjalanan antar bintang. Dengan pesawat luar angkasa ini, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan mencapai medan bintang yang jauh. Oleh karena itu, dengan banyaknya faktor yang saling bertumpukan, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke kedalaman alam semesta untuk mencari peluang terobosan. Faktanya, ini juga merupakan tren umum dan pilihan zaman. Selamat. Siaping menghela nafas. Dia juga tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Meskipun Gusilai dan yang lainnya adalah pelindung umat manusia, mereka juga merupakan seniman bela diri yang mendambakan puncak seni bela diri. Akan baik-baik saja jika mereka tidak mengetahui seberapa besar dunia ini, tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat menanggungnya. Tentu saja, karena kemunculan sistem Skynet, keselamatan manusia di alam cloud tidak lagi dikhawatirkan. Ras laut dan ras iblis tidak dapat menghentikan ras manusia untuk mendominasi dunia, dan invasi alien dapat dengan mudah dikalahkan. Sebagai pelindung, mereka akhirnya bisa melepaskan bebannya. Bahkan tanpa mereka di alam cloud, tidak akan ada masalah bagi umat manusia. Ini mungkin salah satu alasan mereka memutuskan untuk meninggalkan alam cloud. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk menghentikan kedatangan pakar manusia ini. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Setelah melindungi manusia dalam waktu yang lama, mereka seharusnya menemukan sesuatu yang mereka sukai. Namun, meskipun kamu berencana pergi ke alam semesta, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda punya rencana? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu karena alam semesta berbeda dari alam cloud. Di alam cloud, mereka adalah raja yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan mereka dihormati. Namun, begitu mereka melangkah ke alam semesta, mereka hanyalah semut, tidak layak disebut. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan mereka dimusnahkan oleh seorang ahli dan menghilang tanpa jejak. Yang terpenting, mereka terlalu tua. Bahkan jika mereka ingin bergabung dengan sekte sane level, tidak ada yang mau menerimanya, bahkan dengan rekomendasi siaping. Hal ini menghalangi banyak jalan mereka. Kami bermaksud untuk bergabung dengan organisasi tentara bayaran semesta. Gulai menyatakan keputusannya. Ini adalah keputusan yang mereka buat setelah mempertimbangkan dengan cermat. Grup tentara bayaran semesta. Mata siaping berbinar. Organisasi ini dapat dianggap sebagai salah satu negara adidaya di seluruh alam semesta. Anggotanya dapat ditemukan di seluruh alam semesta, dan bahkan lebih mengerikan daripada sekte kelas sane. Namun, strukturnya longgar, dan siapapun bisa bergabung sebagai tentara bayaran. Hal ini juga menyebabkan organisasi menjadi campuran orang-orang baik dan jahat. Namun, harus dikatakan bahwa organisasi ini adalah tempat terbaik bagi penggarap nakal di seluruh alam semesta. Ini karena begitu seseorang menjadi tentara bayaran, mereka dapat menerima misi yang dikeluarkan oleh organisasi tentara bayaran semesta. Jika mereka bisa menyelesaikan misinya, mereka bisa mendapatkan banyak hadiah. Mereka dapat menukarkan hadiah dengan metode budidaya tingkat tinggi dan sumber daya budidaya yang berharga. Faktanya, banyak tentara bayaran yang terkenal dengan mengandalkan organisasi tentara bayaran semesta dan menjadi maha kuasa. Bahkan ada beberapa orang bijak yang berkuasa dalam sejarah. Ini telah menjadi legenda di kalangan tentara bayaran. Kapan kamu berencana untuk pergi? Siaping bertanya. Dia memahami rencana Gulai dan raja manusia lainnya. Terlebih lagi, raja manusia seperti mereka yang telah hidup ribuan tahun semuanya adalah orang-orang yang licik dan licik. Mereka telah melihat segalanya dan mengalami segalanya. Mereka tidak membutuhkan pemuda seperti dia untuk mengingatkan mereka apakah itu berbahaya atau tidak. Karena mereka telah mengambil keputusan seperti itu, itu membuktikan bahwa mereka mempunyai tingkat kesadaran tertentu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendoakan mereka baik-baik saja. Kami berangkat dalam tiga hari, kata Gulai. Dan kali ini, bukan hanya kita manusia saja yang pergi. Raja dari Klan Iblis dan Klan Kelautan juga ikut pergi. Kita bisa menjaga satu sama lain. Raja Klan Iblis dan Klan Kelautan. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka Raja Klan Iblis dan Klan Kelautan juga berencana pergi ke alam semesta. Namun nyatanya, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dengan sistem Skynet yang didirikan di alam kelaut, Klan Kelautan dan Klan Iblis tidak dapat melakukan apapun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Pada dasarnya, jalur mereka untuk menaklukkan alam kelaut diblokir. Jika manusia ingin mereka mati, mereka tidak akan bisa hidup. Karena kasusnya seperti ini, mereka benar-benar melepaskan diri dan tidak lagi berperang melawan manusia. Mereka dengan patuh menyerah. Terlebih lagi, beberapa Raja Iblis yang tak terkalahkan seperti Raja Manusia. Mereka memiliki ambisi untuk mencapai puncak seni bela diri. Mereka juga ingin menjadi demon sage legendaris dan hidup selamanya. Namun, sangat mustahil untuk mencapai hal ini dengan tetap berada di alam kelaut. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan alam awan bersama Raja Manusia dan menjelajahi alam semesta. Pemimpin, semoga perjalananmu aman. Siaping berkata dengan tulus. Ia tahu bahwa jalan menuju alam semesta tidak akan mulus. Apalagi dia akan menjadi tentara bayaran di alam semesta. Tidak mengherankan jika dia meninggal suatu hari saat menjalankan misi. Mungkin setelah hari ini, ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Haha, terima kasih. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu di suatu tempat di alam semesta. Dengan cepat, setelah mengatakan ini, Gusilai dan yang lainnya menutup telepon. Alasan mengapa mereka menelpon Siaping hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka pergi. Mereka tidak memiliki banyak kasih sayang satu sama lain. Meninggalkan dunia awan, sepertinya pemimpin dan yang lainnya masih muda. Saya tidak bisa kalah. Siaping mengepalkan tangannya, Gusilai dan yang lainnya termasuk di antara umat manusia yang jenius. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjadi ahli alam transenden dengan sumber daya dan lingkungan seperti itu. Jika mereka pergi ke alam semesta dan melakukan sedikit petualangan, mereka mungkin bisa terbang ke langit. Jika mereka adalah naga, mereka akan menjadi naga dimanapun mereka berada. Mari kita kembangkan dan berhasil kembangkan tujuh iblis raungan naga sejati. 1320 Beberapa hari kemudian, di ruangan yang sunyi, siaping duduk bersila di tanah. Tubuhnya berubah menjadi pusaran energi spiritual. Energi spiritual di sekelilingnya melonjak hingga ke kedalaman istana ungu dan dengan cepat diubah menjadi energi spiritual. Itu bukan hanya energi spiritual. Saat dia bernapas, aura amat buruk yang kuat melonjak keluar dari kedalaman ruang. Aura mengerikan ini sangat menakutkan. Isinya bau darah, pembantaian, kegilaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Ia juga berspesialisasi dalam menerobos energi bumi seseorang. Namun di bawah nafsu makan siaping, aura mengerikan ini tidak berbeda dengan energi spiritual biasa. Ketika memasuki tubuhnya, ia langsung dilahap oleh api dan esensinya terserap. Ledakan Tepat pada saat ini, istana ungu berguncang. Pusaran energi spiritual segera muncul. Di kedalaman pusaran air, susunan misterius muncul. Tampaknya berisi naga sejati yang mengaum di langit. Dengan sangat cepat, pusaran air berubah menjadi gambar naga sejati. Ia meninggalkan istana ungu dan memasuki tenggorokan siaping, menyebabkan tubuhnya berubah. Mengaum Siaping membuka mata dan mulutnya, mengeluarkan suara gemuruh. Ini seperti auman naga sejati. Gelombang suara yang menakutkan itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dengan ledakan, seluruh ruangan dipenuhi gelombang suara ini. Dalam sekejap, ia terguncang berkeping-keping. Dinding luar yang awalnya kokoh kini memiliki retakan seperti sarang laba-laba. Uing-uing dalam jumlah besar terguling. Bahkan lantainya memiliki lebih dari sepuluh retakan. Seolah-olah seluruh ruangan akan hancur. Dan ini karena siaping sedang mengendalikan energi spiritualnya sehingga ruangan itu akan terpengaruh. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seluruh pulau raksasa mungkin akan rata dengan tanah. Ini adalah mistik klan naga, raungan naga tujuh kebencian. Seperti yang diharapkan dari mistik klan naga. Itu terlalu kuat. Siaping mengepalkan tangannya. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia akhirnya berhasil memadatkan mistik klan naga ini. Untuk berhasil mengembangkan mistik gelombang suara klan naga ini, seseorang perlu menyerap aura mengerikan dari langit dan bumi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Pada dasarnya mustahil bagi orang biasa untuk berhasil mengolahnya. Lagi pula, begitu aura amat buruk memasuki tubuh seseorang, ia akan langsung terkorosi dan menyebabkan tubuhnya roboh. Hanya mereka yang memiliki tubuh sekuat klan naga yang memiliki kualifikasi untuk berhasil mengembangkan mistik ini dan menahan korosi aura amat buruk. Jika ada orang lain yang ingin mengolahnya, mereka akan mendekati kematian. Namun, kekuatan kemampuan surgawi ini berbanding lurus dengan kesulitan dalam mengembangkannya. Setelah menggabungkan tujuki menyedihkan dan menggabungkannya dengan raungan naga sejati, kekuatan penghancur yang dihasilkan tidak ada bandingannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, aumannya mungkin akan mempengaruhi segalanya dalam jarak 10 ribu li. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak seribu li akan menjadi zona terlarang kehidupan, terkikis oleh energi yang sangat buruk. Dalam seribu tahun, semua makhluk biasa akan mati jika masuk, seolah-olah terkena radiasi nuklir. Aku masih belum mempunyai cukup aura amat buruk. Jika aku bisa menemukan sejumlah besar aura amat buruk murni untuk ditelan dan diasimilasikan ke dalam tubuhku, aku pasti bisa meningkatkan kekuatan mistik ini ke tingkat yang tak terbayangkan. Mata Siaping bersinar terang. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya berhasil mengembangkan seni beladiri sakral klan naga ini. Seni sakral ini masih mempunyai banyak potensi untuk digali. Ditambah lagi, setelah berhasil mengolah teknik ini, kinya meningkat cukup banyak. Dia sedang menuju tahap peralihan dari alam kerajinan harta karun, dan dia sedang melatih fondasi seni beladirinya. Namun, hukum langit dan bumi dunia surgawi benar-benar kuat. Benar saja, saya tidak bisa melepaskan kekuatan di atas alam ilahi. Siaping ingin memobilisasi kekuatan langit dan bumi, tetapi ia menemukan bahwa hukum langit dan bumi di tempat ini terlalu kuat. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah disegel oleh makhluk maha kuasa, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan alam kerajinan harta karun. Perasaan ini agak tidak nyaman. Rasanya seperti kaki orang biasa dibelenggu dan tidak bisa melepaskan kekuatannya sendiri. Namun, bercocok tanam di lingkungan seperti ini tidak selalu berarti buruk. Dia bisa merasakan beberapa kekurangannya sendiri. Ayo keluar, sepertinya aku sudah lama tidak meninggalkan ruangan yang sunyi ini. Siaping berdiri dan mengendurkan tulangnya. Pa, 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 seperti guntur harimau, dia keluar dari ruangan yang sunyi dan menikmati sinar matahari di luar. Begitu dia keluar dari ruangan yang sunyi, dia menemukan bahwa Curong, Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji, keempat wanita, juga sedang menunggu di luar ruang tamu. Mereka semua dengan senang hati memakan makanan mereka. Di atas meja makan, ada sederetan makanan mempesona yang memancarkan aroma sedap. Beberapa hari ini, mereka mengenyangkan diri dengan makanan, seolah-olah ingin mengganti makanan yang belum mereka makan selama setahun. Makan banyak? Apa kamu tidak takut gemuk? Siaping duduk di samping, tidak mau bersikap sopan. Apakah kamu meminta pukulan? Curong meliriknya sekilas, matanya yang indah menunjukkan jejak niat membunuh. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata tidak romantis seperti itu kepada wanita berbudi luhur yang sedang menikmati makanannya. Jika dia tidak meminta pukulan, lalu apa? Dia ingin memukulnya. Huff, putri ini memiliki perawakan yang tidak akan gemuk tidak peduli seberapa banyak aku makan. Itu biasa disebut kecantikan alami. Yukiki mengambil sepotong kue krim dan mulai mengunyahnya, memandang Siaping dengan ekspresi provokatif. Aku tidak tahu kalau kamu cantik alami, tapi aku tahu kamu berkulit tebal. Siaping berkata dengan nada meremehkan. Yukiki memamerkan giginya, ingin melemparkan kue itu ke arahnya. Gemuk. Suji dan Jiang Yaru sama-sama merasa sedikit bersalah. Mereka melihat sosok mereka sendiri, tampak sedikit khawatir. Dia tidak gemuk di area lain, tapi dia gemuk di area tertentu. Dia sangat galak. Siaping mengusap dagunya, melihat ke atas dan ke bawah pada sosok Suji dan Jiang Yaru, memanjakan matanya. Pei. Orang cabul. Wajah menawan Suji dan Jiang Yaru memerah, dan langsung meludahi Siaping. Mereka tahu apa yang dibicarakan orang cabul ini, terutama tatapannya, seolah dia tidak sabar untuk menelanjangi mereka. Benar, cabul. Yukiki sepertinya teringat sesuatu. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair ke arah Siaping dan berkata, apakah kamu punya peralatan tambahan? Kami ingin memasuki jaringan virtual universe untuk melihatnya. Mendengar ini, Jiang Yaru, Suji, dan Chu Rong semuanya mengangguk. Mereka sangat penasaran dengan universe virtual network. Teknologi semacam ini berada di luar imajinasi mereka. Memasuki jaringan virtual semesta dengan kesadarannya seperti turun dengan tubuh aslinya, dan mengalami dunia virtual bisa dibilang merupakan salah satu impian utama umat manusia. Teknologi saat ini di alam cloud tidak mampu mencapai hal ini. Tentu saja, yang terpenting adalah jika mereka dapat masuk ke jaringan virtual semesta, mereka akan dapat berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa dan merasakan adat istiadat dari berbagai belahan alam semesta. Tapi tanpa peralatan, mereka tidak bisa login. Mereka hanya bisa melihatnya dengan iri. Tidak masalah. Aku punya beberapa lagi di sini. Kita bisa masuk dan melihatnya nanti. Siaping menjawab dengan santai sambil mengambil roti sup dan memakannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini juga saatnya dia melakukan perjalanan kembali ke Universi Virtual Network. Setahun yang lalu, dia meminjam uang dari anak-anak itu. Tentu saja, bagi dia saat ini, jumlah uang sebanyak itu bukanlah apa-apa. Jumlahnya hanya sedikit. Tapi dia menepati janjinya, jadi dia pasti harus mengembalikan uang itu. Satu jam kemudian, siaping makan dan minum sepuasnya. Dia segera mengeluarkan peralatan virtual tersebut dan melemparkannya ke Yukiki dan yang lainnya, lalu mengajari mereka cara menggunakannya. Terima kasih.